Halo guys, Gana disini Nah, kali ini kita akan mereview ya Di belakang saya kali ini ada mesin oven pengering Kapasitasnya itu yang 5 rak 1 pintu Ada 3 unit 1, di belakangnya juga ada 2, dan juga yang sebelah sini Ada yang 3, nah Ini semuanya kapasitasnya sama Ya, cocok digunakan untuk pengeringan serba guna Dan juga, untuk yang sebelah Belakang sendiri ini, ada mesin Bed dryer dengan kapasitasnya itu Yang 500 kg, menggunakan Bahan bakar gas LPG Nah, ini cocok digunakan untuk pengeringan Semacam kayak pengering pertanian Nah, sebelum kita lanjut Jangan lupa kalian bisa simak video berikut ini Nah, kita lanjut untuk disebelah kanan saya kali ini Ada mesin oven pengering Yang dimana ini cocok digunakan untuk pengeringan serba guna Mulai dari pengeringan macam kayak biji-bijian Bunga, ataupun yang lainnya Kita ada juga namanya bunga rosella Nah, ini cocok digunakan untuk menyeduh teh ya Dicam oleh air hangat Nah, ini digeringkan untuk sebagai teh Seperti itu Nah, ini bunga rosella Sangat cocok digunakan untuk pengeringan Menggunakan mesin oven pengering seperti ini Dan juga, seperti ini ada juga untuk Nah, biji almond Kacang almond Ya Nah, seperti ini ada biji almondnya Dimana ini Bisa digeringkan menggunakan mesin oven pengering seperti ini Nah, ini bisa dikabrikasikan Dalam bentuk apapun ya Cocok untuk pengeringan daun Bunga Biji-bijian Ikan Kerupuk Dan yang lain-lain juga bisa menggunakan mesin oven seperti ini Nah, kita lanjut untuk bahas sistem kontrol panelnya ya Disini dilengkapi dengan sistem kontrol full otomatis Nanti ada power penyalan mesinnya Sebagai Untuk penyalan mesinnya Dan juga untuk timer yang bisa diatur hingga 10 jam Ada termokontrol yang bisa diatur dari 0-30 derajat Hingga 110 derajat Dan dilengkapi dengan dua lampu ledigator merah dan hijau Nanti untuk speknya itu sama ya Dari 1, 2, 3 itu semuanya sebagian sama Karena apa? 5 atau 1 pintu ya tipenya Nah, lanjut Nanti untuk bagian sininya juga dilengkapi dengan sistem kontrol full otomatis Disini juga ada handle pintu Yang berfungsi untuk membuka mesinnya Nah, seperti ini Bisa dilihat ya Cocok untuk pengeringan sebaguna Dan juga untuk penggunaannya sangat praktis Nanti untuk bagian dalamnya Dilengkapi dengan 5 royang full stainless Nah, nanti royangnya sudah full stainless still Nah, untuk kiri-kanannya juga dilengkapi dengan Adanya dinding berlubang Yang dimana itu untuk pemeraton darah panas Jadi dari sumber panasnya nanti akan disalurkan dari dinding-dindingnya Dan akan dimasukkan ke dalam loyang Itu melalui dinding berlubang Nah, nanti untuk kiri-kanannya itu berada di bagian bawah sendiri Yang digunakan untuk memanaskan kiri-kanan kiri-kanan Dan juga serta untuk sebagai sumber pengeringan Untuk mesin ovennya Nah, nanti untuk penguapan Nah, untuk penguapan itu larinya ke mana? Untuk wap airnya Nanti akan larinya ke exhaust fan Dan dimana nanti untuk wap airnya akan berkumpul di sana Dan juga akan dibuang melalui x-ray tersebut Seperti itu ya Juga sudah full otomatis Full stainless steel Dan juga untuk perawatan yang cukup mudah Nanti untuk mesin oven pengering kami ini Nanti tersedia berbagai macam tipe dan kapasitas Ada yang kapasitas yang 5 rak 1 pintu Ada yang 5 rak 2 pintu Ada yang 10 rak lampu UV Ada juga yang 10 rak 1 pintu Ada juga yang kapasitas Nanti yang 10 rak 2 pintu Ada yang 20 rak lampu UV Dan juga ada yang 20 rak standar Dan juga ada yang paling besarnya itu 40 rak Nah, seperti ini ya Nanti sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian Nanti untuk mesin apa, penguapan apa Nanti bisa dikonsultasikan melalui admin kita Nah, ini juga ada Kita habis trial untuk Nah, ada kulit manggis Nah, ini kulit manggis cocok untuk jamu Atau pun yang lainnya juga bisa Ini pengeringan dari benar-benar Dari kulit manggis yang basah Kita kopi, kita potong Dan bisa akhirnya seperti ini Nah, ini sangat kering Dan juga sangat cocok ya Untuk pengeringannya Menggunakan mesin oven tersebut Nah, seperti ini ya Nanti untuk loyangnya seperti apa sih? Nah, untuk loyangnya sendiri seperti ini ya Loyangnya full stainless steel Nanti untuk ukurannya Jadi 55 cm x 43 cm Ya, full stainless steel solid Ini sudah free dari kami Terdapat 5 rak loyang full stainless Seperti itu Nah, nanti bisa dikustom Nanti bisa dikustom adanya loyang kasa Nah, loyang kasa seperti ini contohnya Ya, kasa stainless ya Nah, ini loyang kasa ini Cocok untuk pengeringan Kayak misalkan benda-benda Ataupun barang kalian yang lengket Misalkan kayak pengeringan Ikan, nah ikan kan lengket ya Untuk loyang stainless Nanti bisa dikustom menggunakan loyang kasa Dan juga ada loyang berlubang Yang berlubang cocok untuk digunakan Untuk pengeringan Benda-benda lengket Ataupun material yang lengket Seperti pengeringan kalian Apapun itu Seperti ikan Dan juga yang lain juga bisa Nah, seperti ini ya Lanjut Untuk mesin pengering kami Untuk dimensinya Untuk dimensi yang lima satu pintu Leper depannya 60 Panjang belakangnya 60 cm Untuk tingginya nanti Sekitar 105 cm Seperti itu ya Kita lanjut Nanti untuk bagian stemnya Bagian bed dryer Nah, nanti untuk bed dryernya Dilengkapi dengan dua komponen penting Ada box yang berwarna Merah atau oranye ini Dan juga Ada mesin pemanasnya Ya, sebelah sini Kelihatan untuk stemnya Nah, lanjut Nanti untuk bagian mesinnya sendiri Nanti untuk cara kerjanya nanti Dari mesin pemanasnya Akan menembakkan udara panas Kedalam boxnya Nanti ada boxnya Ini ada alas kasahnya Yang digunakan untuk Menaruh material kalian Seperti itu Nanti material kalian bisa diaduk Dari 1 jam sekali Ataupun 30 menit sekali Digunakan untuk pengaduan Dan juga nanti Untuk menjaga kestabilan Dari pengeringannya Seperti itu Nah, kita lanjut Untuk bagian spesifikasi Untuk mesin Pemanasnya ya Nanti untuk materialnya Sudah menggunakan Material full stainless steel Ya Nanti untuk dilengkapi Dan sistem kontrol full otomatis Ada power penyalaan mesinnya Nanti juga ada timer Untuk pengaturan waktunya Dan juga dilengkapi Dengan adanya termokontrol Untuk pengaturan suhunya Seperti itu Ya, nanti bagian materialnya Sudah menggunakan material full stainless steel Dan juga nanti Sumber pendorong angin panasnya Ataupun sumber panasnya Nanti ada Blower Ya, blower keong Ataupun blowernya warna hijau itu Nah, itu ada dua Namanya juga blower blower Seperti itu ya Nah, untuk materialnya Dari box dryernya Nanti untuk materialnya Sudah menggunakan Plat besi dan baja Ya Plat besi dan baja Sangat kuat dan kokoh juga Ini tidak menggunakan shank Melainkan menggunakan plat Dan juga lusik-sikunya Sudah menggunakan besi ya Seperti itu Nah, nanti ada lubang outputnya Lubang outputnya sebanyak Ada dua lubang output Kiri dan kanan Nah, juga nanti ada penyangga Dari lubang outputnya Seperti itu Nah, nanti untuk bagian sininya Untuk bagian kasanya Nanti double layer Ya Ada kasas panik Dan juga ada kasas tenis Nah, juga untuk bagian bawah Nanti ada skatnya Yang digunakan untuk Menahan Dan juga nanti untuk Supaya tidak akan jatuh material kalian Seperti itu Nah, nanti itu pengadukannya Untuk sistem pengadukan Nanti bisa kalian lakukan Di atas dari bednya Ataupun di samping-samping Di sini ya Secara manual Selama 1 jam sekali Ataupun 30 menit sekali Untuk menjaga keseimbangan Ataupun kesabilan Dari pengeringannya Seperti itu ya Nah, lanjut Untuk kita bahas dimensinya Nanti itu dimensi Daripada mesin pengeringnya Mesin pemanasnya ini Untuk lebar depannya Nanti sekitar 80 cm Ya Kurang lebih ya 80 cm-an Nah, nanti panjang belakangnya Juga 80 cm Nanti untuk tingginya Sekitar 60 cm Seperti itu Nah, lanjut Nanti untuk mesin poknya Atau baterainya sendiri Itu lebar depannya Lebar depannya itu 120 cm Panjang belakangnya Sini itu Sekitar 240 cm Nah, juga nanti Untuk bagian tingginya 120 cm Seperti itu Nanti untuk baterainya Kami ada beberapa kapasitas Yang pertama nanti Ada yang Kapasitasnya yang 500 kg Ada yang 1 ton Ada yang 2 ton Ada yang 3 ton 4 ton Yang paling besarnya Ada yang kapasitas 5 ton Seperti itu Nah, nanti Untuk kita juga bisa di-custom Sorry, dengan kebutuhan Nanti mesin oven Bisa di-custom melalui Lampu UV Bagian dalam Dan juga ada Dinding Sorry Di bagian bawah Nanti ada Kaki roda Dan juga bagian sistem Kontrol panelnya Nanti ada Di bagian termokontrol digital Dan juga nanti bagian depan Ataupun bagian pintunya Nanti ada Custom menggunakan kaca Ataupun dinding berkaca ya Seperti itu Dan juga nanti Untuk mesin bednya Nanti kita juga ada Yang tipenya Yang stainless steel Food grade 304 Untuk pengeringan makanan Seperti itu Baik Nanti untuk mesin pengeringnya Sudah memiliki Berbagai macam Untuk kelebihan Yang pertama nanti Ada garansinya Salah konservat Juga pengirimannya Kita support Keseluruh wilayah Indonesia Dan juga free packing Free delivery Untuk daerah Sejarjo dan Surabaya Sekitarnya Dan juga Untuk mesin pengering kami Juga ditanggapi dengan Sistem kontrol Otomatis Dan juga nanti Untuk bagian sistemnya Disertai dengan Adanya sistem Overheading Jadi apa itu Sistem overheating Apabila suhu yang Kalian aturin didapai Maka pengerasannya Akan mati dengan sendirinya Dan apabila suhu Yang kalian atur itu di bawahnya Ataupun menurun Ya suhunya yang kalian atur Maka pemanasannya Akan menyala kembali Jadi sistemnya nanti Matinya lah Matinya lah Hingga timer Yang kalian hentikan ini Tercapai Nah setelah itu Untuk mesin pengering kami Juga memiliki Berbagai macam Tipe dan pengeringan Adanya yang pertama Ada mesin pengering pertanian Kami ada bedrayer Ya seperti ini contohnya Ada yang rotary dryer Dan juga ada yang vertical dryer Dan juga nanti Untuk mesin pengering makanan Kami ada mesin oven Ada mesin sangrai Dan juga kami ada mesin Rice steamer Ataupun pengukus Ataupun penanak nasi Dan juga memiliki Untuk mesin bantai kebab Dan juga ada spinner winyak Nah nanti kami ada juga Untuk mesin Pengering serbaguna Kami ada pengering serbaguna Kami ada pengering serbaguna Ada yang menggunakan Bahan bakar gas LPG Dan juga ada yang menggunakan Bahan sekam Bahan bakar sekam Ataupun kayu bakar Nah setelah itu Kami ada memiliki Untuk mesin Laundry Ya kami juga memiliki Mesin laundry Kami ada tumble dryer Kami ada pengering Pengering karpet Pemangas ruangan Pengering sauna Dan juga kami memiliki Untuk mesin pengering Sepatan Juga pengering helm Nah terima kasih Kalian telah melihat video Saya sampai habis Jangan lupa Kalian untuk like Comment Share Dan subscribe Jangan lupa aktif Lanjutnya juga Dan jangan lupa Nanti untuk download Aplikasi kami ya Di app store Ataupun di pastor Di app kalian Nanti untuk info Lebih lanjut Kalian bisa menghubungi Nomor terakhir Berada di deskripsi Video di bawah ini Oke baik Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sampai jumpa